Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu bersumpah kembali. Kali ini saya akan berbagi informasi ya, terkait dengan lini masa ya, atau waktu terkait dengan seleksi program guru penggerak khususnya di angkatan 11. Bapak-Ibu, kita tahu bahwa di surat rekrutmen ya, untuk jadwal seleksi tahap 1, itu sudah ada informasi ya. Bahwasannya untuk pengumuman tahap 1 itu adalah tanggal 12 Desember tahun 2023. Tetapi sampai sekarang, tanggal 29 Desember, belum ada pengumuman ya Bapak dan Ibu ya. Di sini masih belum ada, tetapi kita bisa mempersiapkan diri Bapak dan Ibu ya, apabila nanti sewaktu-waktu ada pengumuman ya. Karena dilihat dari lini masa yang ada di websitenya Bapak dan Ibu, bahwasannya untuk simulasi mengajar dan wawancara itu dilaksanakan 10 Januari 2024 sampai 6 Maret 2024. Bapak-Ibu silahkan mempersiapkan diri. Untuk kegiatan pengumuman tahap 1-nya nanti, Bapak dan Ibu apabila dinyatakan lolos, Bapak-Ibu bisa segera melakukan persiapan untuk simulasi mengajar dan wawancara yang akan dilaksanakan tanggal 10 Januari sampai 6 Maret 2024, sesuai dengan jadwal juga yang ada di pengumuman. Kemudian untuk pengumuman tahap 2-nya akan dilaksanakan 19 sampai 20 Maret 2024. Dan Bapak dan Ibu, di sini ada catatan bahwa jadwal bisa berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui laman pendaftaran. Bapak dan Ibu, silahkan dicek secara berkala juga menggunakan laman SIMPKB ya Bapak dan Ibu. Karena di halaman guru penggerak, Bapak-Ibu juga bisa cek ya. Karena di situ nanti akan ada informasi untuk kelulusan. Ya, kelulusan seleksi calon guru penggerak baik di tahap 1 maupun tahap 2. Contoh di sini saya ada informasi, selamat Anda dinyatakan lulus seleksi tahap 2 ya, calon guru penggerak angetan 8. Ini adalah informasi yang sudah lama kemarin, Bapak dan Ibu. Jadi pengumuman juga bisa melalui halaman SIMPKBURU penggerak ya, di aplikasi calon guru penggerak. Bapak-Ibu, itu informasi dari saya. Sambil menunggu informasi seleksi tahap 1 untuk kelulusannya, Bapak-Ibu bisa mempersiapkan diri ya, untuk simulasi mengajar. Ya, karena nanti di simulasi mengajar, Bapak dan Ibu akan ada 2 asesor ya, yang akan menilai ya. Baik simulasi mengajar maupun wawancara, Bapak-Ibu silahkan bersiap-siap ya. Karena akan segera dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari sampai tadi di 6 Maret ya, 2024. Bapak-Ibu, itu informasi dari saya. Jangan lupa klik secara berkala untuk halaman aplikasi calon guru penggerak ya, di ILMS. Nanti suatu waktu akan ada informasi seperti ini. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.